Oke selamat datang kembali lagi dengan channel Asetino kali ini Kita akan membuat umpan ikan mas dengan resep terbaru Ini ada bahan-bahannya kita menggunakan umpan putihan bahannya Adi Ikin Umpan super ikan mas Adi Ikin Kemudian seperti biasa telur asin Ya telur asin ataupun maaf telur bebek Terus coan Coan berbahan dasar apa ini kira-kira Kelapa nih fermentasi mungkin ini kelapa Kemudian ini ada deh ho yang sudah dibeli ini Kira-kira 2 senok ataupun 3 senok Kalau di toko pancing mas sudah di plastik-plastik begini ya Kadang-kadang kalau di toko ada juga yang kalengan tapi kita sudah mendapatkan yang seperti ini Nah kemudian ini ada kroto nya Ini kroto lumayan kira-kira 5 senokan Oke kita akan mulai untuk membuatnya Kita mulai Pertama-tama seperti biasa Adi Ikin Digunting Dibuang dulu tuh Jangan sampai lupa Kemudian dimasukkan ke misting ataupun software ya Untuk di aduk-aduk Seperti ini Mengaduk-aduknya Nah kemudian coan Ini gimana coan Setengahnya saya Ya setengahnya Cara menggunting khususnya seperti itu Baru disatukan Nah itu sayang tuh belepotannya dimasukkan juga Kemudian di aduk dulu Di aduk-aduk sampai lembut antara coan dan Adi Ikin Ini sasaran ikan masnya Untuk 1 kilo berapa? 1 kilo 4 nih mbak Jadi ikan-ikan mas kecil Ini untuk Lomba pancing harian turam Yang di lapak Pancing om Uut yang sudah Terkenal di wilayah Timur Sumedang Ya setelah Kira-kira tercampur antara Adi Ikin dan coan Lalu berikutnya Adalah Telur bebek Yang diambilnya apa saja ini? Semuanya Semuanya ya? Ya untuk dikocok Sangat putih sekali ini Kualitas Bagus Telur Merinya Dikocok-kocok Sampai Dengan berbusa Nah kira-kira itu Sudah Terlihat berbusa Kita masukkan Masukkan Sampai tetes terakhir Dicampurkan kembali Diaduk-aduk kembali Antara telur yang tadi Telur bebek yang tadi sama Adi Ikin Dan Cowan Dan Saya harap Kali ini Kita akan mendapatkan juara Dengan racikan Umpan Adi Ikin Takaran-takaran yang sangat Istimewa Ya ini Terlihat sudah Bercampur Bahan-bahan yang tadi Tapi ini gimana? Tambahkan apa sekarang? Deho Ya Deho Deho yang tadi Yang diperkirakan Tiga senok ya Dua senok Ataupun tiga senok Kita Masukkan Dicampurkan dengan Racikan yang tadi Setelah Ya setengah Ya Campurkan saja Dan diaduk-aduk kembali Mungkin sahabat-sahabat Masih rumah Sudah Sering membuat Umpan-umpan Untuk Ikan Mas Kita akan berbagi pengalaman Dan mudah-mudahan Umpan tersebut Mendapatkan hasil Ataupun tidak mengecewakan Ya ini sudah Tercampur Antara Deho yang tadi Tapi ini Kira-kira gimana ini Keenceran Ataupun kekerasan? Kerasannya Ini kekerasannya Coba dikucurkan dulu Gimana maksudnya Kerasnya itu Oh Iya Iya Oh iya Itu kekerasannya Berarti harus tambahkan air Ini air Putih Ya Diaduk kembali Supaya Jangan Terlalu Keras Nah Jadi Kita lima kekerasan Tapi sekarang Mas sudah cukup Nah harus seperti Nah Harus seperti itu Terasa cukup Untuk Kekerasan Ataupun kelempekan Umpan ini Setelah itu Masukkan proto Ya Masukkan proto Langsung di Awurkan saja Kita merupakan Tapi kalau Kertasnya mah Jangan Ya Dibuang saja Koranya yang tadi Memang harus hati-hati Yang mengaduk Kekerasan Di adonan Umpan ini Jangan sampai Pada bucat-bucat Ataupun pecah-pecah Kelor Nah Tahap berikutnya Adalah Umpan Ataupun adonan Umpan ini Dimasukkan Ke plastik Karena Umpan ini Umpan Adik-ikin ini Akan Direbus Masukkan ke plastik Jadi Berbagai macam Teknik Memasukkan adonan Umpan Terhadap plastik Itu Berbagai macam Ini Teknik-teknik Teknik Tau Ataupun Teknik Tamrukan Saja Sudah hanya Tersendok-sendok Seperti ini Mungkin ada Mengikatnya juga Berbagai macam Mengikat Ini Sudah Adonan Yang tadi Sudah Masuk Ke plastik Ini Dalam Perebusan Adonan ini Ada Berbagai macam Teknik Ini Harus Digepengkan Kenapa Umpan tersebut Harus Digepengkan Apapun Ruang Udaranya Banyak Bukan Ruang udara Seperti ini Jadi Maksudnya Jangan sampai Ada ruang udara Ya Dikepengkan Adalah Maksudnya Supaya Umpan tersebut Matang Semuanya Merata Oke Kita Mulai Ke Tahap Perkusan Ya Air Sudah Panci sudah Dikompor Dinyalakan Airnya Secukupnya Saja Tinggal Dimasukkan Umpan Ditutup Ataupun Tidak Juga Memang Tidak Jadi Masalah Oke Kita Tunggu Kira Kira 15 Menit Pengukusan Umpan Oke Kita Tunggu Ya Ini Sudah Berlalu Kira Kira 7 Ataupun 8 Menit Kita Dibalikan Nah Seperti Kita Tunggu Kira Kira 8 Menit Ataupun 7 Menit Lagi Kumpan Yang Direbus Tadi Masukkan Kembali Ke Mangkok Untuk Diaduk Ya Caranya Seperti Ini Masih Terusat Mengebul Ngebul Sangat Istimewa Sekali Ya Kalau Ikan Masih Buk 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 Niringan Pak Niringan ini hasil dari mancing-mancing mantap selamat menikmati